pada presentasi dari Pak Ono yang akan banyak bicara mengenai teknis daripada big data saya kira itu saja terima kasih untuk perhatiannya saya tidak begitu senang berpantun-pantun karena menghabiskan waktu nanti di akhir ini itu lagi kalau apel pagi ibu bapak ya ampun itu pantun ketua berpantun semua kepala prodi berpantun saya bilang kapan mulainya di berpantun bukan saya anti pantun tetapi ya gitu deh oke silahkan bapak ibu sekalian terima kasih untuk perhatiannya saya persilahkan sekarang kepada Kang Ono atau Mas Ono atau Pak Ono untuk presentasi dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab dan pantun jangan khawatir terima kasih ibu kece badai aduh saya temennya ibu kece badai keren selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya langsung aja ya terima kasih atas kesempatannya jujur nih agak agak stress soalnya tadi denger pesertanya kepala ini kepala itu halas ya ini orang lagi di ujian ini namanya saya langsung share aja screen ini kontak saya pakai email saya biasanya kemudian materi-materi sebagian besar ada di wiki kalau mau lihat video-video saya ada di YouTube kalau mau belajar sebetulnya materi ini bagian dari kuliah saya sih dan ini free bisa diakses di CD OpenCourse ITTS ACD nama kuliahnya data engineering bisa diakses free kemudian kalau pengen copy buku-buku saya perusahaan saya bisa dibaca di sini itu bisa diakses supaya enak ini saya copy paste aja ke chat copy saya masukin ke chat bentar everyone in the meeting paste oke silahkan dilihat di chat itu URL nya ada semua jadi terutama yang bawah itu bisa dibaca sekarang saya kasih lihat icip-icip aja ya buku-bukunya biar kelihatan saya masuk perpustakaan saya eh salah salah masuk mata maaf ini perpustakaan saya ada di komputer lain sih sebenarnya saya akses dari sebelah sini aja var data library 2 eh alah maaf belum ditempel kebiasaan server 9 saya tempel dulu bentar oke udah ditempel sekarang saya balik lagi ini buat icip-icip buku tadi pengennya data science ya abcd di mana ini data ee science oke loading nah ini loading saya akan cari tentang apa ya turis gak ada ya turis nulisnya gini gimana sih to turis ya oh adanya tur hahaha gak ada turis tapi ini saya kasih lihat aja buku-bukunya ee ini bukunya eh alah salah oke ini buku-bukunya kayak gini ee silahkan di copy sih ini buku-bukunya semua ini bukunya jadi bisa di copy tapi ini sorry ini orang-orang ini banget ya orang-orang IT banget kalau mau yang gak terlalu IT ada juga yang tentang artificial intelligence nah nanti saya kasih lihat cara codingnya tapi gampang banget ee saya berjanji tidak akan bikin susah orang ee cuman ee kuliahnya ada di sini nanti ntar ini komputer network sorry ini saya lagi ini sorry ini data science oke saya masuk ke kuliahnya ups lagi loading oke eh load keluar tapi materi-materian dari sebelah kiri bisa kelihatan disini sih sebenarnya ee ini dia kuliahnya bisa diakses free jadi konsepnya seperti apa ada link ke youtube nya data mining seperti apa nanti saya akan praktekan ini jadi akan saya praktekan gimana cara melakukannya ee tapi saya berjanji ee ee tadi ibu Fio serem banget ee jujur serem itu wow ee kayaknya kesannya big data serem banget ya tapi kalau mau jujur sih ee saya biasanya makanya Excel ee jadi analisa datanya pakai Excel aja sih sebenarnya bisa gampang apalagi saya lihat banyaknya banyak orang-orang perencanaan barangkali ya jadi ini gampang banget sih sebenarnya kalau mau dipakai yang susah bukan ee programmingnya jujur yang susah adalah bagaimana kita dapetin datanya itu yang susah oke jadi ini ee belajarnya ada disini bisa diakses nah sekarang supaya ee lebih seru sedikit saya kasih lihat ee saya akan attach ee papernya di chatting nanti jadi saya akan masuk ke folder saya ee tts ee tts ini kampus saya masuk ke ee ini saya masuk ke paper BPK BPK adalah Badan Pengawas Keuangan kebetulan mereka waktu itu ee tahun lalu ee mengundang saya juga banyak orang kebanyakan wakil ee mantan-mantan menteri sih yang diundang untuk ee BPK pengen supaya bisa mengaudit bukan hanya keuangan tapi dia bisa mengaudit program dan salah satunya adalah mereka melihat masalah transformasi digital di pemerintahan arahnya ke arah mana salah satu yang akan dominan sekali memang yang namanya machine learning artificial intelligence dan sebagainya yang di belakang itu adalah namanya big data oke dan prosesnya kira-kira seperti ini nanti saya terangkan supaya anda semua enak hidupnya saya kirim file ini di chatting coba saya attach dulu bentar ee send file saya akan ambil bentar ee masuk ke folder dokumen mana ya ee 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 ada bapak lewat enak banget ee riset paper BPK saya kirim papernya oke itu BPK oke jadi silahkan nanti dibaca dan saya akan pakai itu sebagai referensi hari ini kemudian saya akan kirim juga slide ini slide yang saya kasih lihat sedikit nanti terutama di bagian yang ininya saya akan terangkan ini kondisi disini di slide ini ada tentang kondisi infrastruktur segala macam cuman hari ini kita tidak mengarah situ kita akan ke arah kesini ee ini tadi ada big data nya nih ya disini ada big data sih sebenarnya jadi big data bagiannya di tengah sini sih sebenarnya ini saya akan jelaskan lebih gamblang lagi maksudnya apa dari gambar ini supaya kelihatan ee prosesnya yang terjadi seperti apa oke slide ini akan saya kirim juga ee ee send file saya akan masuk ke folder ee salah folder saya download ee saya akan masuk ke ee mana dia ini dia dia oke ini dia oke jadi file ini juga file slide ini saya kirim sudah ada di apa ee chatting silahkan dilihat nah yang biar lebih menarik lagi ee supaya kelihatan bagaimana proses gilanya ini ini adalah paper saya ee tahun lalu bulan 2 bulan 11 ee saya kasih lihat aja bentar tanggal yang terakhirnya mana ini dia ini kayaknya ini kayaknya oke ini dia ini paper saya bulan Desember 2021 tanggal bulan Desember kemarin ee membandingkan hasil penjurian antara juri manusia human judge dengan robot machine learning dalam proses satu Indonesia award oke jadi ini saya kasih lihat ee saya membandingkan antara penjurian manusia dengan machine learning hasilnya ternyata tidak beda jauh jadi antara robot dan manusia dalam proses penjurian satu Indonesia award ee hasilnya sama oke kisahnya kisahnya saya kasih sorry oke ini saya gede dikit ini soalnya lebih enak lihatnya oke nah ee ini paper kalau enggak papernya saya attach dulu ya biar seru lah saya send file lagi ee saya masuk ke ono dokumen ee itts fgh ee reset mana dia reset oke reset ee pdf mana dia oh ini dia oke mudah-mudahan bisa masuk tuh oke ini saya kasih ceritanya dulu ya ini bisa dilihat di abstrak sih sebenarnya kisahnya jadi ee saya bacain abstraknya biar kebayang maksudnya seperti apa jadi selama 10 tahun sebenarnya lebih sih 12 tahun tepat ee PT Astra ee mendukung yang namanya satu Indonesia award jadi dia jadi sponsor pendukung sponsor utama dari satu Indonesia award anda bisa lihat disini sih teman-teman bisa lihat disini ee satu Indonesia ee salah pencet satu Indonesia ini ya satu Indonesia award ini di belakangnya adalah Astra kemudian didukung sama teman-teman dari Tempo Kumparan banyak ee sekali disana jadi bisa lihat nanti siapa aja jurinya kebetulan adalah ee banyak bekas menteri mantan menteri ada Pak Emil Salim ada bentar disini masuk satu Indonesia award ini ya eh kok ilang gak ada apa-apa eh ya masuk oke jadi ada Pak Emil Salim ada Pak Fasli Jalal ada Bu Nila Muluk kesehatan ada macam-macam jurinya nih kita lihat jurinya di bawah nah ini jurinya ada Pak Emil Salim ada Pak Fasli ada Bu Puni ada siapa lagi nih ada ada orang gelo ada ee Mas Azul ini dari Tempo ada Mbak Dian Sastro segala macam jadi jurinya kayak gini ada Mas Boy ada Bu Dia dan sebagainya oke ini jurinya ini ada Bu Nila Pak Fasli segala macam nah ee saya balik lagi ke papernya jadi satu Indonesia award jurinya seperti itu dan sudah 10 tahun jadi kita punya arsip selama 10 tahun dan tiap tahun kita menerima sekitar 10 ribu nominasi dan kita harus shortlist nominasi ke 90 dan akhirnya kita akan memberikan award pada berapa bentar 6 tambah 6 sekitar 12 penerima oke ee dan ini jadi masalah karena kita harus melakukan ini dalam waktu yang singkat bayangkan kita harus bisa memilah dari puluhan ribu nominasi dalam bentuk tulisan ke jadi 90 itu setengah mati kalau dikerjakan oleh manusia dalam waktu seminggu untuk bisa konsisten setengah mati banget parameternya ada banyak ada masalah ee ini parameternya ya ada oh enggak di sini di dalam teksnya jadi oh ini dia nih ada motivasi gimana obstacle outcome out risk sustainability oke ini 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 yang ditulis adalah kontribusi dalam paper ini apa aja jadi pemakaian machine learning ee modelnya seperti apa membandingkan jadi ini kontribusinya ditulis jadi pakai seperti ini dan ini susah banget karena ee ini banyak banget makanya kita pakai machine learning ee dan kira-kira cara berfikirnya regresi linear sih sebenarnya kalau statistik kayak gitu doang nanti pelan-pelan saya kasih lihat regresi linear seperti apa ya tapi intinya setelah kita dapetin modelnya seperti jadi logika begini kalau tulisan seperti ini nilainya sekian kayak orang ee menilai ujian esai jadi kalau dia jawabannya segini kayak gini dapet nilai lima kalau jawabannya kayak gini dapet nilai enam kalau jawabannya gini dapet nilai tujuh jadi kita punya arsip selama sepuluh tahun kalau tulisannya seperti ini dapet nilai berapa kira-kira gitu sepuluh tahun jadi yang masalah dengan ee jadi big datanya adalah karena kita mengumpulkan datanya selama sepuluh tahun akhirnya datanya gede banget dan emang gede banget itu datanya dan kemudian dari situ kita dapetin model oh kalau tulisannya kayak gini dapet nilai sekian kalau tulisannya kayak gini dapet nilai sekian dan yang ngasih nilai tadi adalah mantan-mantan menteri semua banyaknya jadi kan keren gitu kita punya pola fikir mantan menteri untuk menilai suatu tulisan dan kita pakai pola tadi untuk nilai tulisan yang masuk kemudian hasilnya pas di compare jadi kemarin penjurian yang terakhir saya juri yang paling curang mereka jurinya secara manual saya pakai program penjuriannya kemudian jadi mereka butuh waktu sekitar berapa ya hampir seminggu buat nulai saya nggak sampai semalam selesai makanya mereka pada protes semua ke saya cepet banget no sorry maaf saya bilang gitu aja nah programnya bentuknya seperti apa programnya kayak gini nih nah ini program yang anda lihat ini program jadi nih mau saya kasih lihat bagaimana cara bikin programnya programnya bentuknya grafik seperti ini nih ini programnya ini program ini jadi programnya tidak pakai tulisan if then else for kagak udah programnya udah kayak gini doang sekarang mau udah gombal banget programnya udah mengerikan program ini seperti ini gitu ya ini udah saya kirim belum oke ini udah saya kirim ya file ini bisa dibaca udah saya kirim oke udah kebayang ya jadi makhluknya seperti ini sekarang biar kelihatan yang namanya big data itu seperti apa saya praktekin dulu kita coba masuk sini ya Bukalapak toko-toko online lah nah tadi kan ibu ya udah eksplisit banget ngomong ini urusannya bisnis kita masuk ke dunia bisnis lah yang paling sederhana aja toko online oke saya monitoring kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat supaya saya bisa langsung jawab aja sambil ngomong oke kita masuk ke toko online seperti ini kalau kita lihat bentuknya kira-kira seperti ini toko online kita bisa lihat barang yang didagangkan nah ini ada mulai flash deal nah perhatiin flash dealnya ini yang dikasih lihat ke saya adalah mesin gerindra eh mesin gerinda ada cordless mesin bor ada joyous holder dudukan font cell ada mouse terus kita lihat lagi yang laris yang dikasih ke saya adalah antene terus ada ini amplifier ada cooler mini tuh lihat ini disini ada ini ini iklan semua pertanyaannya silahkan tulis di chatting pertanyaan dari Ono silahkan tulis di chatting kita kalau masuk ke toko online keluar iklan-iklan seperti ini pertanyaannya iklan setiap orang akan sama atau berbeda silahkan tulis di chatting ini apakah google trend bisa dikatakan big data bisa ini jawaban singkat dulu ya ini ada adek satari curang beda 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 semua orang tahu beda ya nah itu kan keren kan jadi kita udah tahu beda kalau kita masuk nanti masuk ke Tokopedia masuk ke Shopee kita tahu semua beda pertanyaan kedua kok iklan tiap orang beda dapet data dari mana untuk membedakan tadi hehehehe datanya dari mana ini tergantung searching oke searching terus yang lain sosmed online shop kita oke ini saya kasih lihat nih ya searching bener sih purchase list sebelumnya nah ini bufio tuh purchase list jadi dari history sebenarnya jadi bener banget jadi kalau kalau lihat history searching saya saya biasanya carinya kayak ginian nih android parah lah kayak ginian kalau enggak kayak gini yang saya cari nih arduino udah parah-parah kayak gini yang dicari dah oh horor kan yang dicari saya jarang cari yang namanya bunga enggak enggak gue enggak cari bunga gue carinya kayak ginian nih akibat dari sini dia melakukan profiling oh ini kan kelihatan nih saya kalau kalau lagi login kan kelihatan ono yang lagi login kalau beli kan login ya kelihatan oh ono sukanya konektor kabel bisa disolder nah itu ono banget akhirnya apa yang dicari dia melakukan profiling dia akan mencocokkan iklan dengan ono akibatnya iklan yang dikirim ke ono jadi cocok itu namanya user experience jadi si user punya experience yang baik punya pengalaman yang baik dengan toko online ini karena cocok banget jadi tadi history tadi dikumpulin semua kemudian dipakai buat mencocokkan iklan cari duit sumpah cari duit nah ini kalau misalnya saya pengen ngeklik ini ya misalnya ngeklik ini oke saya mau beli ini misalnya ini udah kalau kita lihat kebawah 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 terus ini ada komentar komentar biasanya dianalisa juga nah disini ada barang terkait langsung ini barang terkait ini sama juga orang yang mesen tadi mesen itu biasanya akan mesen apalagi nah ini dikeluarin nih barang-barang ini maksudnya apa supaya orang juga mesen lagi barang-barang yang ini juga gitu jadi ini adalah ini yang namanya machine learning tuh disini nah jadi kisahnya adalah tahun lalu saya ngobrol sama IBAM IBAM itu vice presidennya Bukalapak kita lagi rapat di Dignas untuk urusan AI machine learning untuk dunia pendidikan seperti apa enaknya kurikulum apa segala macam enaknya seperti apa saya ngobrol saya sebelahan sama dia kita ngobrol lah terus dia bilang si IBAM bilang ini ini machine learning dan akibat dikasih ini ternyata menambah perputaran uang yang ada di Bukalapak jadi sebelum ada ini perputaran uang di Bukalapak sekitar belasan triliun per bulan jadi per bulan duit yang muter kenceng loh hati-hati di toko-toko online di Indonesia duit yang muternya kenceng banget belasan triliun per bulan nah udah gitu ditambah sama ini naik ratusan miliar lagi jadi tujuan utama dari ini semua urusannya buat naikin perputaran uang sih jadi persis seperti yang dibilangin sama Bu Fio tadi urusannya bisnis putaran duit dan ini sebenarnya urusannya pemasaran bagaimana kita melakukan pemasaran yang secara presisi banget Ono sukanya apa kasih yang Ono suka presisinya disitu jadi untuk bisa dapat presisi Ono suka apa dia melakukan mata-mata sih sebenarnya jadi yang dilakukan adalah mata-mata Ono sukanya apa dimata-matain terus dianalisa makanya ini banyak yang protes sih sebenarnya jujur kalau kita lihat ke Eropa ada GDPR segala macam mereka protes Eropa mereka tidak suka dimata-matain sih sebenarnya orang tidak suka nah sambil ini saya coba lihat pertanyaan ya ini ada pertanyaan tadi ada dari pertanyaan dari Bu Yuli Sepiri ya ibu kayaknya ya apakah Google Trend bisa dikatakan big data sangat big data banget kalau kita cari kata kunci akan keluar berbagai data emang jadi Google nah sebenarnya Google Trend coba ada yang bisa nebak nggak Google perusahaan apa coba silahkan tulis silahkan tulis di chatting Google perusahaan apa ada yang bisa tulis nggak di chatting Google perusahaan apa big data salah bukan big data Google kalau dia klaimnya dia ya klaimnya Google dia bukan big data Google nggak ada yang tahu saya kalau ngelihat apa foto profile saya dimana ya lupa di Facebook atau dimana search engine salah Adesatari salah perusahaan investasi salah jadi kalau kalau anda pernah ke ininya Google ofisnya Google ngobrol sama orang-orang Google mereka akan bilang gini Google adalah perusahaan artificial intelligence di belakang artificial intelligence ada big data ada machine learning dan sebagainya jadi mereka lebih klaim ke arah artificial intelligence jadi search engine adalah bagian dari proses mata-mata sih sebenarnya memata-matai apa yang orang cari dari situ dia melakukan profiling sih sebenarnya oke orang Indonesia suka apa dari dia tahu orang Indonesia suka apa dia nanti masang iklan yang sesuai dengan yang disukain oleh orang Indonesia kira-kira kayak gitu ya oke sekarang saya akan baca lagi pertanyaan dari Mas Verbiansyah mau tanya Pak big data big data ini kenyataannya maksimal dimanfaatkan oleh investor raksasa yang uangnya nggak ada serinya ya bisa tapi intinya investor tadi butuh data ya jadi sebenarnya semua orang memanfaatkan big data kalau dia tahu caranya dan mereka akan naruh duit supaya duitnya pas persis dengan data tadi masalahnya UMKM Indonesia harus bertarung dengan para raksasa ini 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 adalah pertarung yang tidak adil misalnya UKM travel agent VS traveloka babak belur bertarung bebas terbuka para travel agent ini jadi banyak perlu banyak uang untuk di ini ya pemerintah harus melindungi UKM kita kenyataannya tapi apa yang dilakukan UMKM kita oh oke gini gini ini mungkin juga saya kasih tahu cerita buat kisahnya sama anak saya juga sih jadi anak saya dagang inilah baju kaos jadi baju kaos yang dilakukan untuk melakukan pertarungan itu tapi namanya lupa saya nama baju kaosnya apa gitu lupa minta maaf tapi kira-kira kisahnya gini yang dia lakukan dia harus bisa dapat data untuk apa ya untuk profiling sebetulnya customer dia sukanya apa sih jadi harus dia dapat data itu yang dia lakukan adalah dia bayar Google sih sebenarnya jadi Google dapat duit karena Google kan ngumpulin data semua data dia kumpulin nih Google Google mengumpulkan semua data kan terus terus dari data itu Google ngejual ke orang-orang yang mau masang iklan eh orang yang mau masang iklan kamu iklan apa nanti Google kasih profile kan oke orang yang suka elektronik kayak Ono ada sekian orang yang suka traveling ada sekian orang suka jadi tergantung nanti iklan apa dia kan Google udah tahu si ini sukanya apa dimasukin iklan tadi sesuai dengan yang dia suka nah kasusnya sama dengan anak saya UMKM dia jualan baju kaos dia bayar Google untuk dapetin datanya jadi Google jual data juga ke orang yang butuhnya dan itu yang dilakukan dan akibatnya baju kaosnya jadi cocok banget sama pasarnya jadi bisa laku kira-kira gitu cara berfikirnya kalau kita modalnya denggul gak punya data apa-apa maunya bermain dengan hukum ya bisa aja sih minta tolong perlindungan pemerintah tapi dunia ini kasar dunia ini keras banget kalau saya cenderungnya kita rangkul yang punya data supaya share sedikit datanya dia supaya usaha yang kita pakai jadi lebih lancar kira-kira gitu kalau gak bisa share kalau gak mau share karena sharing biasanya pakai duit sih kalau gak mau share ada teknik-teknik yang lain buat nyuri data tadi oke tapi ini tekniknya pelan-pelan saya ajarin ya kasih tahu tekniknya jadi bisa bayar ke Google dan sebagainya buat dapetin data bisa juga kita nyuri data tadi gitu namanya Scrapping istilahnya jadi istilahnya kayak gini nih bentar Scrap ping ping data ya itu nyuri data sih oke jadi banyak Scrap data from any website no coding web scrapping tool yaudah gitu parah banget jadi kita nyolong data nyuri data bener asli nyuri data oke jadi emang gitu tekniknya emang perangnya parah banget jadi mainnya kayak gitu banget beres ya gue ini pertanyaannya banyak banget ya aduh ini mau jawab sekarang atau enggak ya enkar aja deh parah nih kalau gue jawab nanti materi gak gak habis ntar materi saya gak keluar semua nih urusannya tapi udah kebayang ya jadi kita bisa Scrapping kayak gini beres ya udah kebayang ya oke sekarang saya mau masuk masuk ini lagi pertanyaan biar kebayang yang namanya machine learning big data tuh objektifnya seperti apa kemampuan dia seperti apa kepandainya seperti apa keterbatasan dia seperti apa jadi mereka punya keterbatasan juga sih jangan khawatir paling gampang buat visualisasinya masuk ke Google Map ini paling gampang visualisasi karena ini sangat visual banget sih saya akan zoom out oke biar kelihatan semua jalan di Jakarta saya pakai Google Map ya biar kelihatan oke sekarang supaya enak saya keluarin traffic Jakarta ini traffic Jakarta kondisi traffic Jakarta macet karena Jakarta eh lagi banjir tadi hujan deres seharian udah gitu kerendam Jakarta parah banjir kita jadi kondisinya macet terutama di outering road yang dari airport macet banget kemudian di Ancol Macet oke ini di ini di apa bukan outering road ini Sudirman ya kalau gak salah macet oke pertanyaannya hehehe coba gue pengen tau aja jadi tolong inget ya yang namanya big data itu proses utamanya adalah mata-mata lu hati-hati jadi kalau tadi Bu Fio bilang bagaimana caranya kita tahu apa turis dalam negeri dateng apa caranya yang dilakukan adalah taro petugas buat ngitung kan ya itu cara paling paling unyu-unyu tuh gitu ya taro petugas suruh ngitung tapi itu kan kasian banget tuh orang suruh ngitungin satu-satu karena kurang kerjaan banget suruh ngitung nah ini tapi tekniknya semua mata-mata ya mata-mata cari data nanti dari satu kita analisa nah ini contohnya Google oke pertanyaannya dari saya tolong dijawab bagaimana caranya Google tahu bahwa jalan ini macet dari mana coba taunya dan dia tahu bener loh itu macet beneran loh enggak bohongan itu macetnya oke silahkan ditulis di chatting kok Google tahu jalannya macet disitu tahu dari mana yang hijau lancar yang merah macet tahu dari mana satelit oke salah ada Google Street salah ada GPS GPS-nya siapa emang Google menaruh GPS di mana-mana nah ini udah mulai bener nih dari mas sosmed salah kamera pemantau salah yang bener adalah ini tadi mana tadi hilang Combat Free Maverick wah ini kayaknya geek banget nih hacker banget dia jawabannya dari GPS yang ada di smartphone dari handphone bener jadi Google cerdas jadi untuk dapetin data kita harus pintar dapetin data tadi kalau caranya kita pasang orang buat survei mampus lu gak akan dapet data itu jadi kita harus cerdas buat dapetin datanya Google yang dilakukan adalah bikin handphone kita lapor ke Google coba perhatikan baik-baik handphone kita semua rata-rata Android sekarang yang bikin Android siapa Google kan dan waktu kita pakai handphone kita register pakai Gmail kan jadi tahu yang pakai namanya siapa ketahuan loh itu hati-hati ya jadi kita dimata-matain Google dan handphonenya lapor Google akibatnya apa kalau ada banyak handphone yang jalannya lambat tahu dia jalannya lagi macet jadi sesederhana itu caranya tapi dia pandai banget nah kalau gak percaya saya akan masuk ke timeline ini your timeline oke saya mau kasih lihat saya sengaja saya ini ya ini 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 ada lagi yang pertanyaan dari Mas Rahmadi inovasi buat pariwisata sebenarnya sama aja sih mau pariwisata kek mau apa pemerintah buat planning segala macem sama aja intinya kita harus punya data data pariwisata segala macem nanti kita melakukan perencanaan dari sana nah ini ini adalah bagaimana caranya Google memata-matai Ono Ono ada di mana-mana keliatan loh ini hati-hati jadi Ono muter di Indonesia ada oke Ono ada di Bangkok ada di Bangkok Australia iya ada di Sri Lanka ada di Oman ada di Jeddah Madinah Mekah ada di Korea ada di mana segala macem dan ada satu yang seru Ono berenang di samudera Hindia dengan ikan hiu ada di sini pasti gak percaya kan di Afrika belum ada tapi yang seru soalnya ada di Lautan India loh berenang sama ikan hiu ya seru kan nah ini saya lagi mendemokan bagaimana cara nipu big data bisa ditipu juga ini saya nipu sih pakai program ditipu jadi gampang tipunya kirim aja data yang yang ngaco ke Google Googlenya ketipu dia nah cuman yang seru adalah si Google ngeliat Ono kemana aja tiap hari nih dilihat sama Google tiap hari dicatat Ono kemana aja ini saya ada di Padang saya muter kemana aja kelihatan ini saya ada di mana kelihatan lagi jalan kemana aja kelihatan ini di Padang-Padang ke Satemak Syukur ke sini kelihatan semuanya saudara-saudara horor ya mudah-mudahan anda semua tidak sakit hati bahwa kita dimata-matai jadi proses yang namanya big data adalah memata-matai dari situ yang dilakukan adalah setelah dapat data hasil mata-mata oke jadi pertama adalah yang harus kita sadari bahwa big data adalah melakukan mata-mata beres ya dah nah yang selanjutnya adalah kita melakukan dua hal satu klasifikasi yang satu lagi dukun artinya dukun apa kita pengen ngeliat ke depan apa yang terjadi gitu ya kalau dalam bahasa Inggris bahasanya keren sih bisa prediction bisa forecasting dalam bahasa Indonesia namanya dukun beres ya mudah-mudahan tidak pusing kepala jadi sebenarnya tadi yang Bu Fio sampaikan panjang lebar kalau disederhanakan cuma dua tujuan dari yang namanya big data atau machine learning atau machine intelligent yang satu namanya klasifikasi yang satu dukun fungsi klasifikasi tadi adalah supaya kita bisa tahu Ono sukanya apa misalnya tadi dari Ono sukanya apa kita bisa masang iklan yang sesuai dengan Ono kira-kira kayak gitu dan ini bisa buat apa turis segala macam sama aja kita perlu mengklasifikasi ini orang sukanya apa suka camping ini orang sukanya apa suka ke pantai ini orang sukanya apa suka makan ini orang sukanya apa suka masalah ini apa hasta karya eh bukan hasta karya apa sih bahasa itu teh gituan dah barang-barang pernak-pernik nah kita harus nyari iklan yang sesuai dengan orang yang suka yang dia suka supaya iklannya di klik supaya jadi duit intinya itu aja kan sebenarnya jadi masalah marketingnya kayak gitu doang nah sekarang kita lihat di Google Map ini jadi si handphone lapor ke Google akhirnya Google melakukan klasifikasi oh ini jalan macet oh ini jalan lancar yang warna hijau itu namanya proses klasifikasi klasifikasi beres ya sekarang saya kasih lihat yang namanya proses dukun orang kadang-kadang gak sadar bahwa dari proses ini semua kita bisa jadi dukun ini sama aja sih mau jadi mau buat apa mau buat pariwisata kek mau buat pemerintah kek mau buat toko online startup buat apa aja sama semuanya sama ini saya akan ngasih lihat urusannya urusan oh sorry perdukunan saya akan jalan dari Tangerang ke Jakarta ini saya ke Tangerang ya ini mana dia Tangerang eh Tangerang itu sebelah mana sih kok gak ada oh ini Tangerang ini Tangerang ya saya akan direction dari Tangerang menuju Jakarta oke wah jalan pada macet semua ini sekarang kacau ini lagi kacau nih sekarang sih ini Tangerang ke Jakarta oke ini sekarang kondisi sekarang jadi saran dia sekarang kondisinya sebaiknya lewat apa tol airport terus ancol ke Monas kira-kira jangan pernah lewat kebun jeruk dan sebagainya akan macet disini kondisi sekarang kita masuk akal Google tahu bisa ngasih saran yang baik karena dia punya sensor handphone-handphone kita buat deteksi lewat mana oke nah sekarang saya kasih lihat proses eh dukunnya ini perhatiin kalimatnya adalah live now sekarang saya ubah di intro sama depart at ini masih jam 8.20 sekarang depart atnya sekarang saya ubah jamnya ke pagi aja biar enak ya ini kan masih PM saya ubah ke AM jam 7.30 AM gitu ya pagi-pagi jam tujuan lah jam 7 pagi biar ke pagian jam 6 jam tujuan lah jam 7 nah lihat macetnya ya tolong dilihat macetnya baik-baik kalau kita lewat sini ini lewat kebon jeruk ya ini kelihatan macetnya disini tolong lihat bentuk macetnya ada macet marah merah disini ada marah merah disini ada marah merah disini ada warna merah di puri mall macet dan sini ada kebon jeruk terus suruh belok kesana beres ya sekarang saya geser ini kan tadi pagi ini namanya bukan dukun ya ini namanya history karena tadi pagi kejadiannya oke sekarang saya geser ini tanggal 18 saya geser ke tanggal 19 oke besok tolong lihat baik-baik macetnya ini panjangnya agak berubah nih macetnya tanggal 19 ya belum kejadian saudara-saudara google udah bisa nebak bakal macet dimana jam 7 pagi besok lusa tanggal 20 tolong lihat macetnya perhatikan baik-baik macetnya saya geser tanggal 20 sekarang tolong lihat macetnya eh gak berubah dia macetnya hampir sama ini mah hari Tuesday Friday ya Friday Friday ini kok sama semua ini gak beres nih hehehe harusnya geser ini gimana sih parah nih google coba saya reload aja reload kok sama semua sih ini hampir sama nih macetnya kalau Sabtu oh langsung bersih macetnya bersih coba saya geser ke tanggal hari Jumatnya lagi oh memang jam 7 gak beda jauh macetnya segitu semua tapi kalau hari Sabtu karena gak ada orang kerja langsung dia bisa tahu disini gak ada macet disini oke hari Minggu gak ada macet juga disitu jadi kelihatan banget dia bisa nebaknya kelihatan sih sebenernya ini mah jam 7 pagi ya macetnya banget coba yang agak-agak inilah jam 8 ya jam 8 coba saya geser ke hari Jumat jam 8 macetnya kayak gimana oh beda ini macetnya tadi kan ada 2 macet diselah sini udah hilang 2 macet disini ini hari Jumat tanggal 21 ya belum kejadian saudara-saudara hari Kemis tanggal ini macetnya tinggal 1 biji jadi jam 8 kelihatan macetnya berubah oke kalau kita geser ke jam 9 macetnya berubah lagi nih berubah lagi macetnya macetnya geser jadi kita bisa lihat ini belum kejadian ya ini masih tanggal 20 masih 2 hari lagi dan Google udah bisa nebak jadi kemampuan satu lagi dari machine learning adalah dia bisa melakukan prediksi forecasting segala macam baris ya dari history yang ada dia bisa klasifikasi dari history yang ada dia bisa melakukan forecasting oke apa hubungannya dengan turis coba kita lihat sama turis nih turis oke misalnya saya pengen cari paling paling gampang mah eh apa ya hehehe turis lah turis turis maksudnya gini ya turis oke cari aja dia langsung ngasih saran kayak gini nih nah pertanyaannya kenapa ini ditaruh paling atas kuncinya itu doang kenapa ini ditaruh paling atas justru kenapa dia kasih-kasih yang kayak gini-gini yang paling atas kenapa gak yang lain kenapa bakmi turis paling atas jadi kalau kita searching main Google cara cara mainnya gitu kenapa ini di atas apa yang menyebabkan ini ada di atas gitu nah ini kan bisa main rating nih nah kita juga bisa pakai filter rating ini dan ini yang ini mainnya machine learningnya di sini sih sebenarnya oke main supaya dia di atas supaya apa yang kita cari yang bener-bener cocok sebisa mungkin cocok sama yang kita mau keluarnya duluan jujur kalau saya kalau saya bukan turis yang saya cari biasanya hotel hotel sih yang saya cari saya suka nyari hotel nah ini kelihatan duitnya ada di mana dari Google ini duitnya di sini nih yang kita cari hotel yang keluar rupiah gitu iklan iklan parah parah iklan jadi yang dimasukin adalah hotel yang keluar rupiah semua dari yang harganya 600 juta ini 1 jutaan semalam sampai yang harganya 120 yang 100 ribuan semalam dapat saya kemarin di Jambi waktu perjalanan dari Padang ke Jakarta pakai nyupir mobil sendiri saya nyari hotel di Jambi pas nyari saya klik semalam 25 ribu sampai gak tega udah jangan kasihan sama hotel akhirnya sampai kasihan tapi yang kita cari seperti itu sih jadi ini mainnya mesin learning banget sih mainnya mesin learning banget dan dia bisa nyari sesuai yang kita mau dia kita bisa bantu dengan cara kita masukin ininya ya mau rangenya seperti apa langsung dia ngasih hotel yang sesuai oke kalau kita traveler yang kere-hore ya seginilah turunin lah 100 100 ribuan nanti mulai dia ngasih yang warna hijau terutama oke yang warna hijau oke banget tuh gitu jadi kita bisa lihat tekniknya seperti ini aja sih oke nah sekarang ini udah kebayang ya jadi polanya sebenernya cuma dua klasifikasi sama forecasting nah cara programmingnya seperti apa gampang banget program yang dipakai pakai orange orange data mining oke seperti ini ini free bisa di download dari orange data mining.com ini free gratis bisa diambil ada yang buat windows ada yang buat macOS ada yang buat linux bisa anda ambil gratis ya nah programmingnya seperti apa kita bisa klik image gambar programmingnya kayak gini aja jadi bahasa pemrogram yang dipakai grafik seperti ini bahasa pemrogram saya akan coba praktekan pemrogramannya ya oh tapi sebelum terlalu jauh saya kasih slide yang inilah biar kelihatan biar ngerti juga ya jadi tadi udah kita lihat big data dari sebelah sini kita ngumpulin datanya dari sebelah sini bentuknya server kita kumpulin data itu semua konsekuensi kebutuhan data ini kita perlu sensor yang bisa narik data itu semua bisa berupa dari aplikasi file excel dari data-data yang dikumpulkan bisa dari web misalnya histori pembelian dan sebagainya bisa juga sensor fisik ya misalnya datanya suhu datanya bisa curah hujan datanya bisa kelembaban udara itu namanya internet of things jadi data itu bisa macam-macam ada yang dari aplikasi ada yang dari histori penggunaan di web bisa sensor dan sebagainya intinya kita pasang sensor sensor ini buat buat siapa? buat stakeholder masyarakat semua diambil datanya sama sensor dikumpulin sama big data kemudian pakai machine learning sama deep learning diproses sama seorang data science atau data analytics dan keluarnya dua prediksi klasifikasi sama klasifikasi dan ini jadi masukan untuk presiden direktur manager pimpinan CEO dan sebagainya supaya apa? kalau presiden kan supaya program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kalau dia adalah CEO dari startup supaya customer journey-nya menyenangkan supaya semuanya jadi sesuai dengan keinginan kita jadi proses data science ini pada dasarnya adalah melakukan profiling si ini maunya apa gitu kemudian kita bisa prediksi ke depan seperti apa beres ya jadi prosesnya cuma kayak gini aja dan ini saya presentasikan di pertemuan dengan BPK Badan Pengawas Keuangan yang pengen untuk mengaudit program pemerintah dan dari sisi pemerintahnya mereka butuh melakukan ini semua supaya program pemerintah program yang dibuat pemerintah jadi cocok dengan kebutuhan masyarakat jadi proses ini terjadi bukan hanya di turis bukan hanya di Menko Parekraf ini terjadi di semua bidang sih kalau kita pengen tahu dasarnya apa dasarnya statistik sih sebenarnya dasarnya cuma statistik doang oke saya punya waktu sekitar 30 menitan lagi saya akan langsung demoin aja seperti apa makhluknya ya pemda nggak pernah ngambil dikujakan dari Big Data ya sebagian besar masih belum tahu bahwa pemda mungkin bisa dari Big Data ya cuman kebetulan saya hari ini bantu di Tangerang Selatan saya kebetulan jadi ini tadi saya kasih lihat saya kan ada ngasih ada kuliah yang free di sini ya di Open Course ITTS Institut Teknologi Tangerang Selatan ini ada Open Course bisa diambil kuliahnya free tadi yang data science kenapa bisa sampai seperti itu? karena kebetulan saya wakil rektornya di situ jadi agak curang sedikit sih wakil rektor akibatnya saya ditempel sama teman-teman dari Tangerang Selatan jadi kita akan mulai kayak gitu sih jadi di tangsel sendiri pemdanya mulai pakai Big Data buat nganalisa kebijakannya dia Big Data yang paling sederhana adalah kita analisa komentar masyarakat ya kita ada masukan seperti apa dari masyarakat di media sosial dan sebagainya itu kita bisa pakai Big Data kayak gitu sekarang saya akan coba kasih bentar saya perlu ngasih lihat logika berfikirnya juga cuma waktu saya sempit makanya saya agak ragu-ragu nih softwarenya kalau dijalankan kira-kira kayak gini saya kasih lihat softwarenya dulu nanti saya kasih lihat logika berfikirnya juga ya jadi softwarenya namanya Orange tadi bisa diambil free gratis saya coba jalankan Orange nya mudah-mudahan tidak hang komputernya soalnya kadang-kadang oh ini kebanyakan yang di ini ya oke saya tutup dulu supaya nggak bikin hang komputer ini oke kalau ngeri nih komputer bisa hang parah nah kalau anda pertama kali jalanin Orange ini ada example ada contoh bisa di klik ini contoh-contoh ini bisa dijalanin sebenarnya banyak banget contoh-contohnya bisa dijalanin gitu ya oke saya kasih contoh apa nih ini aja ya contoh yang ini ya jadi ini visualisasi aja dari data ini bisa digeser ini program ini yang kita yang saya klik ini program ini program ya hati-hati ini program beneran jadi kita ambil file file namanya Iris Iris adalah apa Iris adalah bunga sih kalau mau tahu Iris Iris Oops salah Iris flower oke bunga Iris nih bunga Iris kayak gini Iris data mining gitu ya nah bunganya kira-kira kayak gini nih ada tiga bunga Iris versi color setosa sama virginica dan bunga ini ada ada sepal ada petal ini kira-kira kalau di Indonesia namanya bunga anggrek kali ya jadi ada sepal ada petal dan dia ada tiga jenis bunga versi color setosa virginica nah ini disini dia punya ukur dia ngukur sepaleng sepal width petal length petal width udah gitu dia punya klasifikasi ada setosa versi color virginica kira-kira kayak gitu nah sekarang saya kasih lihat programnya disini datanya kira-kira kayak gini saya kasih lihat visualisasi aja datanya jadi cara cara programnya cuman gini ini saya remove dulu ya jadi cara kalau saya butuh sesuatu saya ambil widgetnya aja kemudian saya sambungin kesini saya pengen lihat datanya seperti apa sih saya klik ini aja saya klik datanya keluar nah ini datanya sepal 5 sepal length 5 sepal width 3.5 ini namanya arisatosa kita bisa lihat sini ada versi color ukurannya berapa jadi ini adalah fitur fitur dari data kita ini adalah klasifikasinya kalau fiturnya seperti ini klasifikasinya kayak gini misalnya ginilah paling gampang nanti hewan atau apa ya paling gampang visual banget kalau ini angka banget nah sekarang dari data tadi kita pengen lihat nih scatter plotnya seperti apa ini scatter plotnya kita akan melakukan klasifikasi pakai mata nih sekarang kita akan klasifikasi pakai mata data tablenya kita lihat disini ini ini data saya bentar mana tadi oke ini tabel datanya saya kayak gini ini klasifikasi pakai matanya seperti ini nah sekarang kita lihat ini kalau kita perhatikan baik-baik ini ada arisatosa warna biru kalau kita lihat pakai mata aja kelihatan banget arisatosa sangat mudah sekali buat dipisahkan dari dua jenis yang lain sementara iris versi color sama virginica susah dipisahin dia rada nyatu kalau kita ngambil datanya sepal length sama sepal width coba kalau kita rubah peta length satu lagi nah ini udah mulai agak tinggal sedikit oke jadi caranya gitu sih sebenernya ini pakai mata ya nah ini tinggal segini tapi yang ini kelihatan banget misah banget sementara yang dua ini agak kecampur sedikit jadi kalau kita pakai algoritma nanti buat misahinnya kemungkinan ada kesalahan ada error di antara versi color sama virginica karena dia juga pakai mata kelihatan agak error nih jadi prosesnya kira-kira kayak gini oke nah tapi sebelum terlalu jauh saya apakah data penelitian diolah dengan Oris instead of PLS atau SPS bebas sih sebenernya tapi jujur kita udah jarang pakai SPSS ya kalau mau pakai SPSS bisa silahkan aja kalau dia punya kemampuan untuk prediksi soalnya ada algoritma-algoritma yang harus kita pakai itu aja sih jadi kebanyakan teman-teman itu akhirnya makanya yang agak kayak SPSS tuh R sih sebenernya agak tapi udah beda banget sih sekarang udah oke sekarang saya akan masukin dulu ya biar dapetin ininya ya biar dapetin filosofinya oke oke sebetulnya kalau kita melakukan prediksi klasifikasi segala macem yang kita pecahkan adalah persamaan seperti ini A kali X plus B sama dengan Y persamaannya seperti ini sih sebenernya jadi algoritmanya akan memecahkan persamaan ini dan nanti variabelnya akan masuk di X sama Y kira-kira kayak gitu oke sekarang silahkan tulis di chatting persamaan persamaan apakah itu hehehe jahat ya si Ono ya hehehe silahkan tulis di chatting persamaan apakah ini hehehe ini pelajaran SMA linear ya adek Satari yang jawabnya curang lah hehehe hehehe bapak adek Satari ya curang dia hehehe gue tau modalnya dia hehehe 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 eh mana chatting gue kok ilang sih bentar chatting saya ilang oke balik lagi udah dapet saya share screen lagi ya kenapa chatting saya bisa ilang tadi ya hehehe 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 tadi persaalan-persaalan linear ya sekarang saya akan ngasih liat proses yang terjadi dalam machine learning AI dan sebagainya buat ngalisa big data jadi X dan Y nya akan jadi big data sih sebenernya jadi X Y nya big data eee algoritma yang kita buat adalah kita pengen dapetin A dan B oke jadi misalnya saya punya data seperti ini kalau X 1 saya dapetin Y nya 7 misalnya kalau X nya 2 saya dapetin Y nya 8 eee kalau X nya 3 saya dapetin Y nya 9 beres ya ini data yang kita punya oke eee pertanyaannya A nya berapa B nya berapa silahkan di jawab di chatting oke A nya berapa B berapa hehehe hehehe ini dasarnya dari mainan big data tuh ini loh asli nanti algoritmanya kayak gini semua sebetulnya cuman orang jarang bilang aja gak ada yang bisa nebak Bapak Adek Satari gak bisa nebak hehehe parah serius lo gak bisa nebak males ngitung hehehe parah yaudah orangnya ngasih tau dah A sama dengan 1 A sama dengan 1 B sama dengan 6 gak ada selu hitung dah pasti bener hehehe jadi ini namanya data training ini namanya eee saya tulis ya jadi yang 3 makhluk ini namanya training data oke nah ini namanya model model jadi dari kita harus masukin training data yang banyak itu namanya big data training datanya banyak kemudian kita dapet model yang seru dengan teknologi ini sekarang training datanya tidak harus angka bisa kata-kata bisa gambar bisa suara bisa suka-suka masukin apa aja bisa gitu ya dari kalau kita udah dapetin model kita bisa melakukan prediksi atau forecasting sekarang saya coba eee coba kalau X-nya 10 Y-nya berapa silahkan ditulis di chatting Y-nya berapa lu kalau gak bisa ngitung keterlaluan banget kayak gini doang halo chatting halo X-nya 10 Y-nya berapa waduh susah ya wah ada yang jawab ini siapa yang jawab 16 ada satari lagi 16 ini parah ini gampang banget ya 16 bu Christina ya oke jadi gampang ini proses ini namanya forecasting jadi ini namanya dukun disini dukun nih tapi dukun ini hanya bisa terjadi kalau kita dapetin model dulu konsekuensinya untuk dapet model kita harus punya data training yang banyak kalau data trainingnya makin banyak makin presisi modelnya jadi makin presisi kalau kita forecasting jadi kemungkinan besar bener forecastingnya tadi Bu Violeta menyebutkan harus presisi dan sebagainya smart presisi dan sebagainya sebenarnya urusannya urusan ini doang sih sebenarnya kita harus punya data training yang gede supaya dapet model yang baik dengan model yang baik kita bisa forecasting dengan baik nah sekarang saya akan melakukan kalau ini mah matematik banget ya sekarang saya akan melakukan yang rada ajaib misalnya gini ini kota Batam keren X nya kayak gitu kita dapetin Y nya positif 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 oke terus kita akan tulis lagi misalnya gunung di tonga 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 meledak meledak negatif oke terus misalnya saya sakit negatif oke nah sekarang pertanyaannya saya nggak nanyain modelnya ya jadi kita punya data training seperti ini kota Batam keren positif gunung di tonga meledak negatif saya sakit negatif kemudian Bu Kece Badai keren pertanyaannya Y nya apa tuh kalau Bu Kece Badai keren positif ya langsung jago semua ini langsung positif Anda semua bisa nebak ya padahal ini kata-kata loh ini kata-kata saya tidak pakai angka pakai kata-kata doang kita langsung bisa nebak modelnya apa tapi modelnya dalam kepala nih sekarang kepala kita bisa memodelkan bahwa kata-kata ini positif kata ini negatif dengan yang ini langsung tahu positif beres ya jadi yang namanya machine learning kayak gini doang sih sebenarnya kita masukin data training kita dapetin model dari model kita bisa melakukan forecasting bedanya antara yang di atas dengan yang di bawah yang di atas ini linear yang di bawah ini klasifikasi dia jadi ini lebih ke arah forecasting dia buat ngeliat ke depan kalau ini buat klasifikasi tadi sebetulnya kalimat seperti ini apa sih si ono sukanya apa nah itu klasifikasi kategorinya beres ya cuma kayak gini doang beres ya udah kebayangkan tekniknya sekarang kita lanjut ke sini kita akan melakukan belajar caranya ah new aja lah new kosong nah sekarang jadi masalah buat kita adalah kita nemuin data buat belajar dan sebagainya kalau pengen serius cari data bisa cari disinilah ada banyak sih data kegel boleh ini tempat data eh sorry kesini nah ini ini kegel your machine learning data science community kita bisa ngambilin data-data buat belajarnya banyak disini kegel salah satunya kalau mau data Indonesia ini datanya Excel biasanya file Excel bentar ya pokoknya nanti search aja nanti bisa oh register pakai Google dulu ya sekarang udah kayak gitu ya kita banyak data set disini nanti kita bisa ambil data setnya apa misalnya ini football data apa segala-galanya kalau mau cari juga bisa sih eh bahasa Inggris ya turis gini nulisnya ya turis turis kali aja ya turkey tourist analysis Russian tourist attraction ini banyak data-data turis yang bisa dipakai buat belajar juga ada banyak disini oke jadi data-datanya bisa kita cari nah nanti dari datanya seringkali bentuknya-bentuknya file Excel sih oke nah kemudian kalau mau juga data ada di ini juga salah satu yang harusnya ini teori teori ada data GoID jadi ini dulunya KSP yang memaintain KSP yang data.go.id satu data Indonesia yang memaintain KSP KSP adalah kantor staff presiden dan dia yang maintain data ini cuman mereka pindahin ke Bapenas udah gitu kagak di maintain jadi misalnya saya cari UM turis ya turis oke ini ada data kunjungan wisatawan Aceh cuman dua parah banget oke coba kita klik lihat data set kita klik kayaknya serius ada kayaknya sih coba lihat disini wah ada tahun 2004 kayaknya bagus ya tiga tahun yang lalu coba kita klik mampus lu pas di klik kagak ada gak keluar datanya jadi gak keluar nasib lah pokoknya di klik kagak ada nih jadi waktu dipegang sama KSP datanya ada dipindah ke Bapenas datanya hilang mateng oke jadi data di web ini parah dimengerikan anggarannya gak tau berapa yang dikasih ke Bapenas gak tau datanya parah jadi akhirnya temen-temen sekarang yang yang terbaik barangkali adalah temen-temen DKI si Jakarta data Jakarta go ID gitu ya jakarta.go.id jadi ini smart city nya Jakarta dia bagus sih ini ada data jakarta.go.id dia punya open data di Jakarta dan kayaknya termasuk baik ini termasuk yang terbaik di Republik inilah jadi kalau mau baca-baca coba ada gak turis gak ada ya pariwisata ya pariwisata 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 ini ada jadi bisa dilihat datanya CSV jadi file Excel bisa data induksi tanda nah ini bisa diambil-ambil aja nah kalau yang ini rada bagus Jakarta tuh bisa pakai JSON bisa download bisa lihat data kita lihat data aja ya unduh data ini data ini data jumlah jumlah industri pariwisata memiliki TDUP minta maaf saya udah bagian gitu rada-rada rada-rada blow on sorry 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 ini di klik harusnya keluar ke Excel gak keluar lama prosesnya ke Excel saya rada lemot tapi kira-kira disini ada tahun 2019 hotel bintang sekian ada berapa hotel motel kote sunian apa data ini ada semua nih ya jadi lumayan lah jadi Jakarta cukup berbaik hati dia sharing datanya dahsyat jadi kita bisa pakai ini buat melakukan perencanaan buat belajar proses perencanaan seperti apa dan juga mungkin buat teman-teman yang nanti bekerja di bidang perencanaan segala macem mungkin bisa ngelihat datanya seperti apa sih jadi supaya bisa kasih masukan ke PEMDA yang ada disana di KOTN Kota anda semua kalau bikin data kira-kira kayak gini ya jadi jujur hari ini yang terbaik adalah Jakarta ya saya harus ngomong kayak gitu sih emang emang bagus sih mereka nah kemudian kita akan coba mainkan disini oke kita akan coba programming ya saya supaya gampang saya ambil data set data set jadi si Orange punya data set buat belajar oke saya ambil data setnya eh dia lagi loading nah ini data setnya eh ada banyak sekali data set disini ada kanker press kayu payudara ada roman amphore teling naon ada buat marketing bank bank marketing bank tuh buat ini sih biasanya buat apa eh kredit ini orang kalau dikasih kredit bakal balikin duit kreditnya apa kagak sih kira-kira kayak gitu kan ada evaluasi nah mungkin yang agak cocok sama kita evaluasi mobil oke saya ambil evaluasi mobil ya eh kita ambil ini saya klik aja supaya dipakai datanya ada 1728 data disitu datanya seperti apa kita lihat dulu datanya seperti apa data pelan-pelan ya ini ada data table widget data table saya tarik widget data table kesana ya bentuknya file excel kalau mau dilihat ini csv sorry minta maaf bisa dibaca pakai excel kita bisa lihat kayak gini klik nah datanya campuran hati-hati datanya campuran antara kata-kata dengan angka loh dan ini ada yang warnanya abu-abu ini klasifikasinya jadi ini data sales ya sales mobil ini bisa kita analogikan mungkin kalau di dunia pariwisata dengan sales hotel lah bisa sales tempat pariwisata lah apa segala macam nah di sebuah mobil itu parameternya adalah harga buying itu harga biaya maintenance jumlah pintu terus jumlah penumpang 2 4 atau lebih luggage bagasi bagasi ada small medium big oke terus safety keamanan low medium high oke nah disini ada un ACC jadi tidak jadi beli un ACC tidak jadi beli dibawah ada yang ACC nih sebenarnya ini ada yang ACC nih jadi kalau yang harga bayarnya tinggi maintenance nya low jumlah pintunya lebih dari 5 jumlah penumpangnya 4 luggage nya kecil safety nya tinggi dibeli sama orang jadi ada datanya kayak gini oke nah pertanyaan dari kita kira-kira gini kalau udah kita jadi data yang dikumpulin kayak gini doang sih pertanyaannya ini dari sisi pengambil keputusan kira-kira orang beli kenapa ya apakah karena harga atau karena maintenance atau karena pintu atau karena jumlah orang atau karena luggage bagasi atau karena keamanan gitu ya kalau orang Indonesia gampang sih pasti harga Indonesia mah gampang banget harga murah beli gitu aja Indonesia tapi emang itu itu kan kata insting nya kita ini orang bule orang bule emang harga belum tentu men orang bule lebih smart dikit daripada orang Indonesia belum tentu harga yang dia lihat gue juga lupa apa hasilnya oke nah sekarang kita pengen tahu caranya gimana kita akan melakukan modeling ini modelnya ada beberapa ada tree ada random forest ada SVM ada linear regression ada logistic regression ada naive bias banyak banget model yang bisa kita pakai pertanyaannya kita perlu tahu dong dari model-model ini mana yang paling presisi nah kita evaluasi lah tes presisinya kayak gimana cara ngetesnya gimana data kita masukin ke tes kemudian masing-masing algoritma kita tes ini sambungin kesana 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 ini cuan gini doang sih tapi kalau anda tahu programmingnya memang horror ini programmingnya sebenernya jadi programmingnya ngeri ini sebenernya tapi kita udah tinggal klik 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 jadi lah ini udah 100% di tes kita lihat hasilnya seperti ini linear regression gagal tidak berhasil karena memang itu bukan masalah linear tadi cuman klasifikasi kan jadi beli tidak jadi deli itu cuman klasifikasi dua klasifikasi jadi itu bukan linear regression makanya linear regression langsung error dia tidak berhasil nah kalau kita lihat yang presisi yang paling presisi namanya svm 98% presisi random forest 94% yang lain dibawah semua cuma svm sama triang yang bagus presisinya kita ambil dua-duanya kita yang lain kita buang random forest jelek remove linear regression remove ini remove ini remove oke ini kita gak akan eh sorry salah ini gak akan kita pakai remove juga oke ini gak perlu lagi kita remove jadi kita punya dua algoritma nih yang bisa kita pakai ya udah kejawab di mode belum, belum kejawab men ini belum kejawab wah Pak Pak Ade nih ngarang deh ini belum kejawab nih sekarang kita akan eh ini ya eh visualisasi visualisasi bisa macam-macam teknik visualisasi khusus buat ini adalah saya pengen visualisasinya eh pengambilan keputusan jadi saya ambil three viewer kesini saya pengen bentuknya pohon keputusan seperti apa eh svm coba kita lihat bisa gak ke gak bisa dia saya sambungin sini kagak nyabung gak bisa jadi saya gak bisa pakai svm coba kita lihat pakai three bisa nyabung kesini ini saya buang dulu remove oke saya sambungin kesini oke nah sekarang kita lihat hasilnya seperti apa ini saya ambil dua level dulu ini oh ini udah kelihatan kelihatan bule ternyata waktu dia ngambil keputusan yang dilihat pertama kali bukan harga bukan maintenance yang dilihat manusia ada berapa orang sih jadi kalau dua orang kagak dibeli tuh mobil kalau dia empat atau lebih kemungkinan besar akan dibeli oke yang kedua kelihatan banget safety nih sebenarnya coba kita lihat making levelnya oke safety kalau dia safety nya low gak dibeli kalau safety nya high atau medium akan beli yang ketiga adalah harga jadi harga baru yang ketiga ini kalau dia tapi 50-50 antara low medium sama high sama very high 50-50 baru terakhirnya maintenance gitu jadi pola berfikir proses pengambilan putusannya kelihatan dari tree ini sih sebenarnya dan ini kita bisa nanti masukin dari tergantung data yang kita punya ya seperti apa nah sekarang kita saya pengen lihat datanya akan saya rubah lagi sorry sorry data setnya tetap ini ini saya remove bentar kok gak bisa oh ini bisa ini remove ini remove oke saya akan masuk data setnya data set online retail oke saya ambil online retail ya ini masalah pembelian barang lah ini kalau orang orang-orang apa apa turis pariwisata ini datanya kita kira-kira ini ini kayak toko lah toko ini toko jadi invoice nomor sekian tanggal sekian negaranya dari mana ada inggris france segala macem dia beli tea light holder dua mug nol gak ada yang ini beli mug sama felt craft ini beli ini beli ini beli ini jadi tanggal sekian jam sekian si ini beli apa kira-kira kayak gitu ya data ini bisa juga kita lihat di pariwisata tanggal sekian orang pergi kemana pesen hotel yang mana pakai travel yang mana kalau data itu bisa dikumpulin kita punya data seperti ini kira-kira jadi tanggal sekian siapa beli apa segala macem nah sekarang tugas kita sebagai perencana kita pengen tahu sih bundlingnya bundlingnya berkumpulnya clusteringnya clusteringnya kira-kira kalau wisatawan dalam negeri itu akan kemana aja sih wisatawan luar negeri akan pergi kemana aja sih kan dia kita bisa lihat dari sini tapi kita pengen lihat clusteringnya seperti apa nah ini yang saya lakukan adalah saya akan transpose dulu ini akan ditranspose datanya ditranspose ini ditranspose supaya dibalik gitu ya variable yang kebawahnya jadi jadi datanya dibalik jadi kayak gini nih ini invoice nomor sekian jadi ini kayak sumbu apa ya jadi ini time series ya time series tapi saya jadi di Y nya sumbu Y nya adalah produk jadi bisa kalau misalnya pariwisata bisa hotel lah bisa tempat pariwisatanya jadi produknya adalah ada di sebelah sumbu X eh sorry sumbu Y ada di adalah produk sumbu X nya adalah time series gitu ya dan kita pengen tahu eh orang yang eh apa beli card holder ini akan beli apa gitu ya supaya kita bisa clustering oke untuk itu kita perlu meng meng-clusterkan berdasarkan kalau yang dia beli ini dia akan nempel sama ini loh gitu jadi yang kita yang kita akan klusterkan berdasarkan jarak sih sebenarnya antara dua produk tadi jaraknya berapa dekat antara dua produk tadi jadi prosesnya adalah eh itu namanya kalau kita perhatikan tadi waktu iris dikasih tahu dulu ya ini adalah iris setosa ini adalah iris viris jinika ini adalah iris apa kalau ini kagak ini gak dikasih tahu eh siapa dekat sama siapa gak dikasih tahu eh jadi kita ngitung jarak itu namanya unsupervised learning jadi kita hitung jarak oke kita hitung jarak setelah kita dapat jarak kita akan melakukan clustering oke kita clustering disini eh jadi jaraknya berdasarkan row nah kita clustering ini dia clusternya oke eh supaya keren kita naikin ininya depthnya eh mulai kelihatan nih ini produk sebelah kanan produk langsung dapet ini sih sebenarnya eh coba kita linkage nya seperti apa ya kita bisa pakai weighted nah ini tergantung algoritma yang kita pakai ya average eh atau word wah bingung dah loh tapi ini terlalu banyak nih max depthnya saya turunin dulu biar gak biar gampang ya nah kelihatan disini ada dua kelompok besar sih sebenarnya ada dua kelompok besar kalau kita pakai word ya ada dua kelompok besar kalau orang beli botol akan beli ini beli ini beli decoration ini satu kelompok kalau orang beli ini akan beli ini nah kelompok yang satu lagi kalau ada orang beli notebook luggage tag wall art cake ini satu kelompok lagi jadi waktu kita packaging suatu program atau suatu produk kita akan meng-cluster mengkumpulkan produk ini dengan produk-produk yang lain yang akan dibeli sama si wisatawan tadi caranya gitu beres ya jadi ini tuh mau meng-clusterkan produk sih sebenarnya jadi beres udah kebayang ya hehehe mudah-mudahan gue gak bikin pusing lupa deh jadi ini cara clusternya kayak gini doang oke kalau mau lebih tinggi lagi ini bisa diganti-ganti sih mau algoritma yang mana nih ini kalau ini gak kelihatan clusternya yang kelihatan clusternya yang tadi tuh word ini kelihatan ada dua cluster ini ya ini kelihatan ada dua cluster tapi kesininya jadi gak kelihatan clusternya kalau ini gak kelihatan jadi paling kelihatan yang word ini sih kelihatan dua cluster kelihatan banget oke nah udah kebayang ini cara ngumpulin produknya kira-kira kayak gitu sih oke oke sekarang saya akan kasih lihat lagi yang lain ini saya remove all lagi nah sekarang saya akan kasih lihat lagi ini tadi kan berbentuk apa invoice ya pembelian saya akan kasih lihat lagi gambar ini saya punya gambar animal oke saya keluarin aja gambarnya image viewer ini kesini ini dia gambarnya ini ada sapi ada ayam ada bebek segala macem kita mau meng-cluster gambar tadi mau kita kelompokkan oke ini kira-kira kelompok apa sih gitu tapi data yang ada kalau kita lihat datanya data table-nya ini saya lihat datanya datanya kayak gini doang nama nama file kilobitenya berapa pikselnya berapa gak ada gak ada informasi bahwa sapi berhubungan dengan sapi ayam berhubungan dengan ayam gitu gak ada informasi bahwa ini kakinya dua yang kaki dua ayam bebek gitu gak ada informasi itu jadi kita harus dapetin fitur nah cara dapetin fiturnya kita mainan machine learning disini kebetulan ada di image analytic ini kita bisa masukin image embedding ini kita sambungin kesini dia melakukan neural network ini sebenarnya tapi ini sebenarnya kalau dalam bahasa sederhananya dia melakukan linear regression coba kita lihat hasilnya seperti apa di data table ini ini data table yang sebelumnya kira-kira kayak gini ya datanya yang sesudah mesin learningnya dijalankan kita dapetin fitur jadi ini data ini data originalnya dia dapetin fiturnya ini fiturnya tadi oke jadi kalau ibaratnya gini ini hewan kaki berapa 4 ini 2 jadi fiturnya ini kaki apa tapi dia kasih angka doang dia dari fiturnya angka nah tugas kita adalah sama kayak tadi kita menghitung oke ini 0,218 ini 0,214 deket nih berarti ini satu kelompok kira-kira gitu jadi kita melakukan perhitungan jarak caranya adalah kita masuk unsupervised learning kita hitung jarak masukin ke sini jarak dihitung kemudian kita lihat klasternya supaya seru saya akan ngasih lihat gambarnya juga di sini jadi dua sekaligus akan saya kasih lihat gambar kasih lihat oke sekarang klaster saya kasih lihat aduh kok kayak gini oh no maaf memotong 5 menit lagi ya pak wah oke ini lagi pusing ini oh zoomnya terlalu gede ini coba bentar bentar ini lagi ngacau ini keluarnya oh belum pantesan belum gua kasih gua belum sambungin mantes saya bego oke ini saya zoom dulu biar ada kelihatan lebih enak ini saya bikin ini nah ini lebih seru coba kita lihat efeknya ya ini hasil clustering ini ya ini gambarnya ini clusternya oke coba kita lihat bener nggak hasilnya ya ini mirip walaupun kita tahu yang satu kucing satu kelinci beda manusia tahu tapi mesin agak blow on ini kita klik nah ini kelihatan satu kelompok ini coba lihat lagi kelihatan satu kelompok ini kita lihat lagi sorry yang ini satu kelompok ini kita lihat lagi ini kelihatan kakinya empat semua ini kita lihat lagi ini satu kelompok gendut-gendut ini kita lihat lagi satu kelompok jadi mesin yang mengkelompokkan ini adalah makhluk kecil-kecil lucu-lucu ini adalah makhluk kaki empat ada yang gede-gede ada yang enak-enak gitu kira-kira kayak gitu clusternya gitu ya oke oke mudah-mudahan bisa memberikan gambaran saya stress ini paling enggak saya pengen ngasih lihat bahwa programmingnya sederhana intinya kita bisa punya dua kemampuan satu melakukan clustering clustering itu klasifikasi or not to apa segala macam itu satu lagi forecasting atau perdukunan kira-kira itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran software-nya free namanya Orange bisa anda download gratis yang paling susah dari ini semua adalah ngumpulin data contoh yang paling bagus adalah Jakarta go ide gitu terima kasih mudah-mudahan bisa berbaik walaikahi tawag-walaia salam minggu 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 Tadi luar biasa Walaupun ada yang salah Baik, Kang Uno ini Boleh gak minta waktu lagi 2 menit Untuk menjawab beberapa pertanyaan Tadi ada yang belum terjawab Boleh, boleh Silahkan, silahkan Ini ada tadi dari Pak Yuli Kemudian Juga yang banyak bertanya Dari Pak Febri ya Iya, iya, berapa data Belum sempat jawab Tapi hilang ya Pak Uno ya Oh, bentar Kami selalu dapat data wisatawan Nusantara Dari BPS Tapi sayang datanya setahun sekali Tidak bisa didapat tiap bulan Ada solusi kah? Kalau saya sih ya Pakai data yang ada Kita coba analisa pakai datanya Tapi kita tahu ya Dengan data yang ada Misalnya cuma setahun sekali Berarti presisinya Gak sebagus kalau bisa tiap bulan Ya udah Kalau saya pakai yang ada aja dulu Daripada kagak ada Kalau saya sih gitu sih Cuma yang jadi masalah Data BPS Kalau bentuknya PDF Seru nih Kalau bisa data bentuknya file Excel sih Itu aja sih Oke Satu lagi Pak Uno Thank you Terkait dengan Artificial Intelligence Menurut Pak Erick Chatbox merupakan Salah satu produk Artificial Intelligence Oh ya Jawaban dari Chatbot itu Sourcenya dari Training data Atau bukan Pak Training Jadi selalu yang namanya AI harus pakai training data Jadi chatbox Segala macam Itu pasti pakai training data Di training Kalau salah training Jawaban bisa salah Hati-hati Jadi itu aja sih Gitu Jadi itu AI Sangat AI Semua AI banget Jadi AI itu Gak pintar loh Hati-hati Yang namanya artificial intelligence Tidak pintar Karena tergantung Data yang kita kasih Buat training Kalau data trainingnya salah Si AI jadi blow on Hati-hati Itu aja sih Oke Satu lagi Data jadi useful Kalau di-capture Secara akurat Dan bisa di-capture Masuk ke database Lewat internet Bagaimana Kalau data-data penting Tidak connected To internet Pak Ya Contoh paling sederhana Gini lah Banyak data pemerintahan Berbentuk kertas Udah di situ Di-arsip Nah ya Bukan internet maksudnya ya Pokoknya bentuknya soft copy Supaya bisa diproses Sama komputer dengan mudah Jadi kalau datanya Berbentuk asip Kertas disimpan di gudang Ya Mau gak mau Kita harus Ambil itu data Diketik ulang sih Gak bisa di-apain Udah gitu emang tekniknya Sengsara sih emang Mainan-mainan kayak gini Jadi kalau boleh saran sih Mumpung Anda-anda Banyak yang jadi pimpinan Segala macem Tolong Diusulkan dari sekarang Supaya data-data Kalau bisa Selain berbentuk print out Kertas Mau di-arsip di gudang Kalau bisa ada soft copy-nya Dan kalau bisa Soft copy-nya Jangan sampai hilang Dan jangan khawatir Contoh yang real Di depan saya waktu itu Adalah TVRI Datanya Video-video Republik Indonesia Hilang Waktu itu dulu Ya karena gudangnya Kebakar Nangis loh Gitu Jadi mau gak mau Harus elektronik Gak bisa Kalau udah mainan kayak gini Elektronik gak bisa Bentuk kertas Punten Oke Kang Ono pertanyaan terakhir Dari saya nih Kang Ono Boleh ya Sesama narasumber Boleh kan bertanya Kang Ono Tadi kan Kang Ono Banyak mengatakan Bahwa Search engine itu Memata-matai ya Spying ya Oke Bagaimana Kalau saya Tidak mau di-spy Kemudian Ada sekarang Lagi pengaturan Tentang data privacy Ya tentang Hak privasi Seseorang Apa Gimana tuh Pak Intinya gini deh Gimana caranya Supaya kalau Saya lagi mencari Sesuatu Atau saya berinteraksi Jangan sampai Pribadi kita keluar Ya Pribadi itu artinya Nama kita Alamat kita Nomor telepon kita Pokoknya segala sesuatu Yang pribadi Jangan sampai keluar Jangan sampai Bisa merilet Menghubungkan Antara Aktivitas itu Sama Bu Violeta Atau Teman-teman Jadi Artinya Supaya kita Privasinya Agak terjaga Ya Kalau kita browsing Kita berselancar Kepaksa Tidak pakai identitas Yang asli sih Caranya itu aja sih Soalnya biasanya Urusannya privacy Urusan pribadi Keluar gak nih Identitas kita Itu aja sih Supaya gak keluar Ya udah Kita pakai Pura-pura jadi Orang lain Pada saat itu Atau Di browser kan Ada ini ya Ada Apa sih Lupa gue Di browser tuh Ada yang private gitu ya Private browsing apa-apa gitu ya Ya itu agak bantu sih Cuman gak yakin juga Gitu Kalau Google Mail gimana Pak? Wah Ngeri itu sebenarnya sih Sebisa mungkin Ya seminimal mungkin lah Dipakai gitu-gitu Ngeri Soalnya gimana ya Saya kan admin Saya bisa Saya pegang server Saya bisa baca mail orang Loh hati-hati Oh bisa ya Pak? Eh jangan khawatir Penjahat mah bisa Parah Jadi bisa masuk ke mail saya Mailnya Pak Erik Mailnya Mailnya Pak Itu masih mending Itu masih mending Lupa Lupa Jara BTP ya Pak Gini-gini-gini Anda-anda kan jarang Maka email Banyaknya Maka WhatsApp kan? Enggak juga Email WhatsApp Oke dua Dua ya Oke Kebanyakan Kalau yang saya berinteraksi Sama anak-anak Milenial Banyaknya WhatsApp nih Kalau anak milenial Banyaknya WhatsApp Pertanyaannya WhatsApp punya siapa? Siapa yang punya WhatsApp? Yang ownernya WhatsApp siapa? Perusahaan yang punya WhatsApp siapa? Tahu gak? Google Google Salah Bukan Google Facebook Jadi WhatsApp WhatsApp punya yang Facebook Oke Nah sekarang Coba kita ngetes Coba Isang aja ngetes Bikin grup baru di WhatsApp Baru bener-bener baru Kita ngomongin sesuatu yang Yang gak pernah kita omongin sebelumnya Misal Kita bikin grup baru di WhatsApp Ngomongin soal apartemen Jualan apartemen gitu Terus perhatiin Iklan di Facebook Keluar tuh apartemen di Facebook Jangan khawatir Jadi Jadi intinya ginilah Perusahaan-perusahaan itu Semua Startup Kayak apa Segala macem Akan berusaha Meng Apa ya Mengklasifikasi Bukan klasifikasi Memprofiling Mengklasifikasi Ini siapa sih? Sukanya apa sih? Dari apapun yang kita lakukan Kita ngobrol di WhatsApp Kita posting di Facebook Kita search di Google Dia profiling Sukanya apa? Profiling itu akan Dimonetize Dijadikan duit Dalam bentuk iklan Dan caranya Kadang-kadang kasar sih Privasi kita Digerus Kayak gitu Dan ini sebenarnya Harusnya dilakukan juga Sama pariwisata tadi ya Harus mengerus Privacy si Turis sih Untuk tahu Turis ini sukanya apa Ya memang gitu prosesnya Jahat sih sebenarnya Teman ya Begitu dah Oke Ini menarik sekali ya Teman-teman Bapak Ibu sekalian Audiens Wah ini masih tetap Jumlahnya tidak Tidak ada yang Berkurang ini dari awalnya Luar biasa sekali Mungkin ini Pak Erit Bu Eva Kapan-kapan lagi Nanti Semester depan Bisa diteruskan Dengan penggunaan Data privacy Untuk kebutuhan Pariwisata itu Bagaimana Sampai dimana Seseorang itu Bisa Memblok ya Mana data Mana data privacy Karena Kan harus dihormati juga ya Pak Ono ya Data privacy ya Masa Masa itu menarik Buat jadi duit Mudah-mudahan lah Untuk ke depannya Oke sekali lagi Terima kasih Banyak Ada waktu untuk berjumpa Ada waktu untuk berpisah Mudah-mudahan Kita berpisah Untuk berjumpa lagi Begitu ya Itu tadi pantunnya ya Bu Eva Baru sudah berpantun saya Terima kasih Pak Ono Saya kembalikan Kepada Bu Eva Ya baik Terima kasih banyak Pak Ono Sebelumnya Sebentar Mas Andri monitor Kita mau tayangkan Sesuatu Buat Pak Ono ini Alah mantap Yang penting Buat naikin kum Sebenarnya Betul Iya butuh ini sih Terima kasih banyak Ini utang nih Durian pulen Enak dimakan Ketan pisang Bergula Kinca Kalau kinca itu Bergula Gula merah itu Pak Siap Taparan keren Sudah disampaikan Sangat bermanfaat Banyak gunanya Alhamdulillah Terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih banyak Ini betul-betul A very different insight Jadi anak-anak Pada chat saya Pribadi Ibu Kurang katanya Anak angkatan pertama Pak Erid Pada protes Kenapa kok Nggak dapet Bu Vio Mulang lagi Semester bawah Jadi Alhamdulillah Terima kasih banyak Dengan berakhirnya Pemaparan Dan pengantar Serta penutup Dari Ibu Vio Kita telah bersama-sama Dengan Bapak Insinyur Ono Widodo Kurbo MMPHD Wah mesti lengkap ini Pak ya Atas segala sesuatu Yang Terus terang Sangat Menarik Kemudian Sesuatu yang baru Dan betul-betul Sangat kita butuhkan Tadi sempat kita Sharing Informasi juga Dengan teman-teman Di ITEBA Mungkin nanti kita akan Follow up Dengan Bu Vio Bagaimana Membawa Pak Ono Kembali ke Batam Ke Yayasan Fitka Ke BTP Dan ke ITEBA Agar kita bisa Lebih banyak Mendapatkan Insight Dan Pencerahan Yang kekinian Di Dunia global Saat ini Sekali lagi Ibu Vio Kami mengucapkan Terima kasih banyak Semoga Ini menjadi Awal yang baik Untuk Kegiatan-kegiatan Berikutnya Pak Ono Mohon dibantu Dan di-backup Kece Badai kami Karena Kami juga Sedang dalam Tahapan Penyiapan Akreditasi Pak Sebelum Saya menutup Mungkin Pak Erit Akan menyampaikan Sepatah dua Patah kata Sebagai ucapan Terima kasih Dari Prodi kami Sekaligus Mengatasnamakan Politeknik Pariwisata Batam Monggo Pak Erit Silahkan Terima kasih Bu Eva Assalamualaikum Murah-Murah Katu Sama malam semua Saya ucapkan Terima kasih Kepada Ibu Vio Yang sudah Mengakomodir Kegiatan ini Sangat luar biasa Yang tak lupa Kepada Bapak Ono Yang sangat Luar biasa Fenomenal Di dunia Bisa kita Bawa ke Kelas ini Bisa memberikan Pencerahan Apa itu Big Data Apa itu AI Ini hal yang Baru Buat kami semua Apalagi kami Tahunya Bagaimana Datangkan tamu Ini Bagaimana Proses Di belakang Pencarian Selama ini Yang kami cari Di Traveloka Di sini Rupanya tiba-tiba Iklan masuk Di Facebook Seperti ini Oh inilah Rupanya Di belakang Layar Ini kebetulan Istri saya juga Mendengarkan Oh itu rupanya Masuk Ini Oh seperti itu Nah itulah Pak Pak Ono Alhamdulillah Kami semua Tercerahkan Saya ucapkan Terima kasih Kepada Pak Ono Mudah-mudahan Ini bukan yang pertama Mudah-mudahan Bisa berlanjut Baik itu Di BTP Ataupun ITEBA Mungkin itu Bu Eva Saya ucapkan Terima kasih Pada Pak Ono Mudah-mudahan Bisa berlanjut Materi yang bisa Diberikan Kepada Kami semua Sekian Saya ucapkan Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Pak Eric Kepada teman-teman Dari angkatan pertama Angkatan kedua Dan teman-teman Yang diundang Dari ITEBA Kami mengucapkan Terima kasih juga Telah stay tune Bersama kami Dari awal Sampai Akhir acara ini Sebagaimana yang disampaikan Oleh Pak Eric Semoga ini bukan Kesempatan Pertama dan terakhir Tapi merupakan Kesempatan Untuk membuka Pertemuan Ataupun Sesi-sesi Dan program-program Serupa Yang tentu saja Akan Kita tahu sekarang Sudah Diawaki Dan di Perkuat Dengan timnya Bu Fio Kalau Bu Fio Sudah bawa Pak Ono Nanti bawa siapa lagi Baik Terima kasih banyak Saya tutup dengan Ucapan Terima kasih Terlubuh Dan terkurang Dalam penyampaian Dan dalam pelaksanaan Kegiatan Kami mohon maaf Yang sebesar dekatnya Terima kasih Selamat malam Semuanya Selamat malam Terima kasih Semuanya Terima kasih Pak Ono Sama-sama Saya pamit juga Bu Fio Terima kasih Bu Eva Terima kasih Pak Eric Pak Ade Satari Aduh itu ada penyelundup Masuk kok bisa ya Bu Satari itu juga Praktisi ya Di sport turism Luar biasa sekali Sahabat kami berdua Ini makanya Bisa menyusup Jago juga nih Sport turism Ya Itu Itu extreme sport Dia mah Parah Ya extreme sport Betul Oke oke Terima kasih ya Thank you Terima kasih Saya Live juga ya Makasih Makasih semuanya Terima kasih banyak Mas Andre Di belakang layar Yang sudah Stand by Dari awal Sampai habis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih